Hai Hei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pancing semuanya hari ini saya mau memberikan tutorial untuk mewarnai senar pancing pakai ke warna makanan ya ini warna hijau warna pandan Oke bahan-bahannya seperti ini hanya ini aja Hai mau kelihatan eh Hai caranya untuk teman-teman yang baru bergabung di channelnya Andi Pitung bahkan di-subscribe dulu channelnya Andi Pitung yang sudah bergabung terima kasih berkat teman-teman semuanya channel ini bisa berkembang Oke langsung aja ke kita siapkan eh ini wadahnya kita isi air Hai sebanyak dua centong nih ya Hai atau satu centong setengah yang penting Hai senar ini tenggelam hai 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 cukup untuk pasta pandan nya Hai kita kasih Hai dua sendok bro itu sebenarnya tergantung teman teman maunya berapa mau hijaunya hijau bagaimana sebenarnya 1 sendok juga sudah cukup tapi disini saya tambahkan 2 sendok makan oke kita aduk-aduk sambil kita hidupkan kompornya setelah panas kita tunggu sampai airnya mendidih airnya mendidih terangat ini airnya sudah agak hangat oke kita tunggu oke kita ganti pancinya agak besar kecilan sedikit tadi pancinya kecilan supaya kita nanti kita masukin ini kita tunggu airnya mendidih ini hijaunya sudah hijau tua oke teman teman untuk sahabat semuanya jangan lupa ini pasta panannya 2 sendok airnya secukupnya saja yang penting senar senarnya nanti itu tenggelam ke dalam panci oke kita tunggu nah bro oke airnya sudah melidih makbro atau sahabat jangan lupa diaduk-aduk ya sahabat pancing agar warnanya nanti bisa merata ke tali pancing oh ya apinya jangan terlalu besar kita pakai api sedang saja jadi kalau apinya besar nanti pengaruhnya ke senar pancing tadi kita sudah terlalu lama juga kita menunggu sampai 1 jam ya oke oke kita kira cukup ya kita matikan kompornya dan kita tunggu sampai dingin sahabat pancing jadi sudah dingin baru kita nanti gulung ke tempat lain kita bagaimana nanti kita proses untuk gulungnya ya oke sahabat pancing sementara menunggu ini dingin ya kita ngopi dulu oke teman-teman sahabat semuanya jadi sudah kita pindah dari pempor tadi kita tunggu di bawah kita tinggal nunggu proses pendinginan lagi tapi jangan teman-teman tiriskan ya jadi biarkan sampai dingin di dalam wadah ini sampai benar-benar dingin baru kita angkat nanti kita baru kita gulung ke tempat lain cukup sederhana teman-teman semuanya bahannya pakai pasta ini aja murah sekali hanya sekitaran 3 ribuan 3 ribuan aja cukup direbus sambil direbus itu kita sambil aduk udah mendidih airnya baru kita masukin senarnya atau tali benangnya sambil kita aduk-aduk juga supaya merata ke warnanya nanti senar yang mau kita warnai untuk warna tergantung selera teman-teman mau warna merah ya belikan warna pasta merah kuning ataupun yang mau original misalnya yang aslinya putih pun bisa tapi gak usah dikasih warna hanya direbus saja supaya benang itu tidak kaku jadi dia itu lentur untuk ukuran kalau saya memakai kalau yang direbus satu jam itu ukurannya 0 025 sampai 025 ke atas yang saya pakai jadi kalau yang kebawah paling kita rendam dengan air panas supaya dia gak rapuh nantinya oke itu yang biasa saya pakai tali untuk mancing ini gak pernah kita kalau saya itu jarang pakai tali yang mahal tapi kita beli tali yang biasa tapi kita upgrade lagi atau kita masak kita rebus itu yang dari dulunya saya pakai ini dan tidak ada bermasalah untuk sahabat mancing silakan yang mau mencoba silakan dan ya kita hanya berbagi ilmunya berbagi apa ya sesuatu yang mungkin sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya buat sahabat sahabat subscriber semuanya oke sambil kita menunggu ya mohon maaf nih untuk teman-teman saya skip video nya biar durasi tidak kepanjangan nantinya jadi untuk ini kita tunggu sampai benar-benar airnya dingin baru kita bisa proses penggulungan di tempat lain nanti baru penggulungan di kaleng ataupun di apa baru penggulungannya kita pindah ke ril kita oke biasanya kalau yang bukuran begini untuk mancing ikan kakap alhamdulillah untuk mancing kakapnya biasanya tidak mengecewakan tidak putus tergantung cara kita mempermainkan bagaimana kita beradu dengan kakap kakap putih ya oke alhamdulillah tidak pernah mengecewakan senar yang selama ini saya pakai seperti inilah jadi pakai rebus kalau tidak pakai kalau tidak diwarnai pun tidak masalah tapi yang kalau mau diwarnai silakan oke bro nah ini salah satu contoh kemarin sudah seagret nah ini senarnya kemarin warna putih ini 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 warnanya warna teh ini jadi kayak di dalam air itu tidak kelihatan tidak begitu kelihatan jadi kalau pernah sinar lampu ini setengah lentur ya mas kawan-kawan semuanya lentur ini nanti ya kita coba ngangkat kalau bisa kalau ada durasinya tidak kepanjangan bisa kita tes kita angkat beban ya berapa kilo oke ini ini nomor 40 ya 40 lbs ini warnanya warna teh sabon mansi semuanya ini yang sudah saya upgrade juga tapi yang sekarang ini saya pakai pasta pandan untuk apa namanya makanannya oke mas bro sambil kita tunggu proses penggulungan kita lihat kan bro ini sudah dingin ya nah kita lihat penampakannya seperti ini nah jadi hijau jadi hijau muda jadi hijau muda keputih-putih-putih-putih-putihan tadi saya kasih pasta pandannya hanya hanya 2 sendok makan 2 sendok makan kali ini oke kita proses penggulungan tapi kita tiriskan dulu nih karena sudah dingin setelah digulung hasilnya begini mas bro warnanya hijau mas bro hijau jadi itulah cara saya mewarnai senar pancing murah meriah yang penting tahan mas bro oke mas bro jangan lupa semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu oke akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh